Linux adalah kanker. Ini bukan komentar sembarangan seorang netizen di media sosial. Tapi, kalimat ini keluar langsung dari mulut Steve Ballmer, CEO Microsoft pada waktu itu. Kalau kamu pikir Microsoft dan Linux itu bersahabat, dulu nggak gitu ceritanya. Dulu, mereka musuh bebuyutan. Microsoft melihat Linux sebagai ancaman. Sementara komunitas Linux, nganggep Microsoft simbol dari semua yang mereka lawan. Software tertutup, mahal, dan penuh batasan. Tapi yang bikin bingung, beberapa tahun kemudian, Microsoft malah berubah haluan. Mereka mulai dukung Linux, bahkan gabung ke Linux Foundation, dan kontribusi ke pengembangan open source. Kok bisa? Apa yang bikin perusahaan sebesar Microsoft berubah pikiran? Dan kenapa mereka sampai harus bekerja bareng musuh lama, yang dulu mereka sebut penyakit? Cerita ini bukan cuma soal software, tapi soal ego, perubahan zaman, dan keputusan besar yang bikin dunia teknologi nggak pernah sama lagi. Dan kita akan membahasnya pada video kali ini. Sudah siap? Yuk kita mulai. Di tahun 90-an, Microsoft itu raja. Hampir semua komputer pribadi di dunia pakai Windows. Mau di rumah, sekolah, kantor, pasti Windows. Mereka benar-benar menguasain pasar, dan nggak ada yang bisa nyamain. Tapi di balik dominasi itu, ada sesuatu yang mulai muncul pelan-pelan. Bukan dari perusahaan besar, tapi dari dunia open source. Namanya Linux. Linux sendiri lahir tahun 1991, waktu Linux Torvalds bikin kernel buat dipakai di komputernya sendiri. Tapi karena gratis dan bisa dimodifikasi bebas, banyak programmer yang tertarik. Akhirnya, Linux mulai berkembang, dan nggak cuma jadi sistem buat iseng-iseng lagi. Microsoft awalnya mungkin nggak terlalu anggap serius, tapi makin lama, Linux makin banyak yang pakai. Apalagi di server. Banyak perusahaan pindah dari Windows ke Linux karena alasan simple, stabil, aman, dan nggak perlu bayar lisensi mahal. Dan dari sinilah, ketegangan mulai muncul. Microsoft, yang bisnis utamanya jualan software berbayar, mereka terancam. Linux itu gratis, nggak perlu bayar apapun, bahkan bisa dimodif sesuka hati. Ini bukan cuma perang produk, tapi perang ideologi. Microsoft percaya software harus dikontrol, dijual, dan dimiliki. Sementara komunitas open source percaya software harus bebas, terbuka, dan bisa dikembangkan bareng-bareng. Microsoft mulai melawan. Mereka bikin kampanye Get The Facts, isinya bandingin Windows dan Linux, sambil menyintir kalau Linux itu ribet, nggak aman, dan malah bisa bikin perusahaan rugi. Dan puncaknya, keluar kutipan yang paling terkenal dari CEO mereka saat itu, Steve Ballmer, yang mengatakan, Linux is a cancer that attaches itself to everything it touches. Kalimat ini langsung viral, dan makin memperjelas satu hal, Microsoft bener-bener benci Linux. Waktu itu, hubungan mereka udah kaya dua kutub yang berseberangan. Yang satu ngerasa paling kuat, yang satu datang sebagai pengganggu kecil, yang ternyata makin lama, malah makin tumbuh besar. Setelah serangan terbuka dari Microsoft gagal bikin Linux tumbang, mereka mulai main di belakang layar. Tahun 2003, tiba-tiba muncul perusahaan bernama SCO Group, yang ngeklaim sesuatu yang cukup heboh. Linux itu nyolong kode dari Unix, dan karena itu, mereka mulai gugat perusahaan-perusahaan yang pakai Linux, termasuk IBM, yang waktu itu jadi salah satu pendukung besar Linux di dunia enterprise. Tapi yang bikin banyak orang curiga, SCO ini dulunya bukan pemain besar, mereka bahkan struggling, tapi tiba-tiba punya dana buat ngegugat perusahaan raksasa. Banyak yang menduga, ini pasti ada yang bantuin dari belakang. Dan tudingan itu langsung mengarah ke satu nama, Microsoft. Emang gak ada bukti hitam di atas putih, tapi beberapa tahun kemudian, ada laporan yang bilang Microsoft emang punya koneksi finansial ke pihak-pihak yang bantu SCO. Kayak perang proxy, Microsoft gak nyerang langsung, tapi ada yang nyerang atas nama mereka. Tapi rencana ini gak berjalan mulus. Komunitas open source ngelawan balik, banyak pihak ngebantu pembelaan hukum, dan akhirnya SCO kalah di pengadilan. Mereka gak bisa buktiin tuduhan mereka, dan kasus ini justru bikin posisi Linux semakin kuat. Tapi serangan belum selesai. Tahun 2006, Microsoft bikin langkah mengejutkan. Mereka bikin kerjasama patent dengan salah satu vendor Linux, yaitu Novel, yang waktu itu ngurus distribusi SUS Linux. Microsoft bilang, Tenang, kami gak akan nuntut pengguna SUS Linux soal pelanggaran patent. Kelihatannya positif, tapi buat komunitas open source, ini kayak sinyal bahaya. Kenapa? Karena kesannya Microsoft lagi bikin perjanjian damai dengan satu pihak, sambil ninggalin pihak lain. Banyak yang ngeliat ini sebagai cara Microsoft buat memecah belah komunitas Linux. Strateginya kelihatan banget. Kalau kami gak bisa ngalahin kalian dari luar, kami masuk dari dalam. Waktu Microsoft lagi sibuk nyerang dari segala arah, mulai dari kampanye media, kerjasama patent, sampai drama hukum, Linux tetap jalan terus. Gak ribut, gak banyak omong, tapi pelan-pelan mulai masuk ke mana-mana. Kalau di dunia desktop Linux masih kalah jauh dari Windows, tapi di belakang layar, dia mulai jadi raja di tempat-tempat yang gak kelihatan. Contohnya, server. Perusahaan-perusahaan gede mulai sadar, Linux itu stabil, aman, dan hemat biaya. Gak perlu bayar lisensi jutaan rupiah per komputer kayak Windows Server. Dan yang paling penting, bebas di modifikasi sesuai kebutuhan. Banyak website besar waktu itu dari Yahoo sampai Google mulai beralih ke Linux buat jalanin server mereka. Terus, gak cuma itu. Linux juga mulai menguasai superkomputer. Tahun 2000-an, sebagian besar superkomputer di dunia mulai pindah ke Linux. hari ini lebih dari 90% superkomputer di dunia jalan di atas Linux. Dan yang paling ngeselin buat Microsoft, Linux juga masuk ke ponsel. Waktu itu belum ada Android, tapi kernel Linux udah mulai dipakai di berbagai sistem embedded dan device kecil. Dan begitu Android dirilis oleh Google di tahun 2008, Linux langsung meledak kejutaan pengguna lewat HP Android. Microsoft yang dulu anggap Linux cuma mainan komunitas. Sekarang harus nonton Linux dipakai di HP, di server, di pusat data, bahkan di pesawat luar angkasa. Iya, beneran. NASA juga pakai Linux. Semua ini bikin Microsoft makin sadar. Kalau kita tetap lawan, kita bakal makin ketinggalan. Tapi waktu itu mereka masih belum menunjukin perubahan sikap. Masih jualan Windows, masih ngembangin Office, dan masih jalanin strategi khas mereka. Sementara Linux, dia tetap di jalan yang sama. Komunitasnya makin besar, kontribusinya makin banyak, dan eksistensinya makin susah diabaikan. Selama bertahun-tahun, Microsoft berdiri tegak sebagai musuh kebunyutan open source. Tapi waktu terus berjalan, dan dunia teknologi juga berubah cepat. Masuk ke era 2010-an, arah angin mulai berubah. Linux makin merajalela, terutama di server dan cloud. Developer juga makin banyak yang pakai tool open source. Dan di saat itulah, Microsoft mulai goyah. Puncaknya, terjadi di tahun 2014, saat-saatnya Nadella naik jadi CEO Microsoft, menggantikan Steve Ballmer. Kalau Steve dikenal dengan gaya flamboyan dan anti-open source, Nadella datang dengan pendekatan yang jauh lebih terbuka. Langkah pertamanya bikin banyak orang kaget. Dia mulai mendorong Microsoft untuk buka diri terhadap open source. Buat Microsoft, ini langkah yang nggak gampang. Mereka udah puluhan tahun hidup di dunia software tertutup. Tapi Nadella sadar, kalau kita nggak berubah, kita bakal ketinggalan. Dan ternyata, perubahan itu langsung kelihatan. Satu persatu produk Microsoft yang dulu eksklusif mulai dilepas ke komunitas. Seperti Netcore, framework andala Microsoft akhirnya dibuka jadi open source. PowerShell, Tool penting buat admin system juga dibuka. Visual Studio Code, editor yang sekarang dipakai jutaan developer, bukan cuma gratis, tapi juga open source. Dan nggak cuma itu, Microsoft juga mulai rilis SQL Server for Linux. Buat komunitas open source, ini awal dari perubahan besar. Dulu Microsoft pengen semua orang pindah ke Windows. Sekarang, Microsoft malah yang mulai datang ke dunia Linux. Bukan karena mereka tiba-tiba cinta open source, tapi karena mereka sadar. Developer sekarang hidupnya di dunia open source, dan kalau Microsoft mau tetap relevan, mereka harus ikut masuk ke sana. Perlahan, stigma musuh open source mulai luntur. Orang-orang mulai ngelirik lagi Microsoft. Bukan cuma sebagai vendor software besar, tapi juga sebagai pemain baru di dunia kolaborasi terbuka. Tapi meskipun udah banyak sinyal positif, waktu itu masih banyak yang mikir, ini beneran niat? Atau cuma strategi bisnis? Dan pertanyaan itu makin besar, saat Microsoft ngelakuin sesuatu yang dulu nggak pernah dibayangkan siapapun. Tahun 2016, satu berita muncul, dan bikin banyak orang di dunia teknologi garu-garu kepala. Iya, Microsoft. Resmi bergabung ke Linux Foundation. Microsoft, yang dulu nyebut Linux sebagai kanker, sekarang malah duduk di meja yang sama, dan jadi platinum member pula. Level tertinggi yang cuma bisa didapetin dengan kontribusi besar. Reaksi komunitas? Campur aduk. Ada yang seneng. Akhirnya Microsoft buka mata juga. Tapi nggak sedikit yang curiga. Jangan-jangan, ini cuma taktik. Tapi satu hal yang pasti, ini jadi titik balik. Karena nggak lama setelah itu, satu demi satu kolaborasi mulai bermunculan. Seperti Microsoft saat itu, rilis WSL, atau Windows Subsystem for Linux. Sebuah fitur yang memungkinkan pengguna Windows buat jalanin Linux langsung di dalam Windows, tanpa butuh dual boot atau virtual machine. Bayangin aja, dulu, buat bisa kerja pakai Linux, banyak developer harus ninggalin Windows. Sekarang, bisa pakai Linux di dalam Windows. Ini kayak Microsoft itu bilang, Oke, kalian nggak mau pakai Windows sepenuhnya. Nggak masalah. Nih, kita sediain Linux-nya langsung. Microsoft juga mulai kontribusi ke kernel Linux. Bukan cuma integrasi dangkal. Mereka beneran masuk ke level pengembangan inti. Bantu optimalkan Linux buat jalan di platform cloud mereka, yaitu Azure. Faktanya, beberapa tahun terakhir, mayoritas virtual machine di Azure jalan di atas Linux, bukan Windows Server. Mereka juga beli GitHub, markas raksasa proyek open source. Waktu Microsoft beli GitHub, tahun 2018, reaksi komunitas agak panik. Waduh, jangan-jangan GitHub bakal jadi tertutup. Tapi ternyata, sampai sekarang GitHub tetap terbuka, tetap gratis, dan bahkan makin berkembang. Waktu Microsoft mulai gandengan tangan sama Linux, banyak orang yang seneng, tapi gak sedikit juga yang langsung curiga. Masa iya sih, perusahaan sebesar Microsoft berubah hati begitu aja? Soalnya gini, Microsoft tuh bukan pemain baru. Mereka udah puluhan tahun dominasi pasar, dan mereka tahu cara bertahan hidup. Jadi wajar kalau ada yang mikir, ini bukan soal cinta ke open source, ini soal bisnis. Dan iya, kalau dilihat dari kacamata realistis, masuk akal juga. Karena pasar udah berubah. Dulu Microsoft bisa hidup dari jualan lisensi Windows dan Office, tapi sekarang, pendapatan mereka terbesar datang dari cloud, yaitu Microsoft Azure. Dan fakta di lapangan, sebagian besar pengguna Azure pakai Linux, bukan Windows Server. Kalau Microsoft tetap anti Linux, mereka bakal kehilangan pasar yang sangat besar. Jadi, daripada perang terus, mereka pilih ikut main. Bahkan lebih dari sekedar itu, mereka jadi bagian dari komunitasnya. Dan iya, ini strategi yang cerdas. Karena sekarang, orang-orang gak lagi lihat Microsoft sebagai musuh, tapi sebagai salah satu pemain penting di dunia open source. Tapi, apakah ini buruk? Enggak juga. Karena mau alasannya idealis atau bisnis, yang jelas, Linux jadi makin kuat. Komunitas open source dapat lebih banyak dukungan. Developer dapat lebih banyak pilihan dan fleksibilitas. Dan yang paling menarik, banyak engineer di Microsoft sekarang beneran aktif kontribusi di proyek open source. Bukan cuma formalitas, tapi kerja nyata. Jadi, kalaupun ini awalnya strategi, mungkin sekarang udah jadi budaya baru di dalam Microsoft. Mereka gak lagi ngejar dominasi sistem operasi desktop. Mereka fokus ke cloud, developer, dan layanan lintas platform. Dan untuk pertama kalinya, mereka gak maksa semua orang pindah ke Windows. Microsoft udah berubah. Bukan jadi perusahaan yang sempurna, tapi jadi lebih terbuka. Dan Linux masih tetap jadi simbol kebebasan di dunia teknologi. Cerita ini bukti, di dunia teknologi semuanya bisa berubah. Yang dulu lawan, sekarang bisa jadi teman. Dan ujung-ujungnya, yang diutungkan siapa? Kita semua, para pengguna. Dan apa pendapat kalian? Sampaikan di kolom komentar ya. Dan jika kalian menyukai pembahasan sejarah teknologi seperti ini, jangan lupa untuk memberikan like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.